Usai menunjuk Divaldo Alves sebagai pengganti Javier Roca, Persik Kediri diklaim akan perbaiki mental pemain. Pelatih asal Portugal tersebut, begitu optimis, tim Macan Putih akan membaik di sisa musim ini. Berikut ini ulasannya, setelah yang opening. Benahi mental pemain, Divaldo Alves optimis Persik akan membaik di musim ini. Dilansir dari bola.com. Nah koda baru Persik Kediri, Divaldo Alves, langsung mengumbar janji di hari pertama melatih tim. Dia mengklaim sudah mengantomi cara agar Macan Putih bisa bangkit. Dia menyebutkan, faktor yang harus segera dibenahi Persik adalah mental para pemain. Saya akan membangun mental semua pemain. Ini penting agar mereka punya kepercayaan diri di kompetisi ini. Kami membutuhkan kebersamaan, dan saling percaya di antara semua elemen tim. Situasi seperti ini memang berat, tapi kami harus yakin Persik bisa bangkit, ujar Divaldo Alves. Arsitek berpaspor Portugal ini, juga menyebut materi tim Persik sebenarnya cukup mumpuni. Namun, hasil negatif hingga pekan ke-7 lalu, membuat kualitas pemain tak muncul. Saya sudah melihat kemampuan pemain dari rekaman pertandingan Persik. Tim ini bagus dan bisa bersaing. Pemain asing bagus. Pemain lokal juga ada anak muda, yang seharusnya bisa berkembang lebih bagus lagi, ujarnya. Terkait gaya permainan yang akan diterapkan, Divaldo Alves tak kaku menerapkan taktiknya. Salah satu yang harus diubah adalah cara bermain. Tapi saya tak akan memaksakan gaya tertentu, di permainan, ungkap Divaldo Alves. Sepak bola fleksibel dan situasional. Jadi saya tak harus pakai bola-bola pendek. Jika situasi permainan butuh bola panjang, tentu itu juga harus dilakukan ucapnya. Pelatih yang pernah menangani beberapa klub Indonesia itu, menargetkan hasil terbaik di setiap pertandingan. Pelan-pelan dulu. Semua butuh proses. Tapi saya berusaha tiap pertandingan, permainan meningkat dan meraih hasil positif. Target terdekat, yaitu bagaimana caranya menghadapi PSM nanti. Ini butuh kerja keras dan konsentrasi total, tutur Divaldo Alves. Beban berat memang ada di pundak Divaldo Alves, ketika memutuskan menerima tawaran Persik ke diri, untuk menggantikan Javier Roca. Saat ini, macan putih tengah berada di dasar klase men sementara Liga 1. Mereka belum pernah menang, dari tujuh laga yang dilakoninya. Target kita tidak usah berpikir posisi atau apa. Target kita yang pertama membangun mental pemain, dan membangun tim ini, kata pelatih Persik ke diri Divaldo Alves. Terkait hal itu, Divaldo Alves penting untuk membuat pemain merasa senang, dan kompak untuk bangkit. Karena dia melihat Persik ke diri punya potensi yang baik, dengan pemain-pemain berkualitas. Penting membuat mereka merasa senang, dan mereka merasa bisa fight lagi, lanjutnya. Pelatih yang juga pernah menukangi PSMS Medan itu, juga meminta pemainnya untuk melupakan kekalahan, di awal musim ini. Pihaknya akan fokus ke pertandingan. Kita akan fokus per pertandingan. Di laga PSM nanti, kita akan anggap sebagai laga final, tambah Divaldo Alves. Selain mental dan kemistri, di latihan perdana ini, Divaldo Alves juga langsung mengeber latihan. Terlihat dia memberikan porsi latihan khusus, untuk mempertajam penyerangan macan putih. Seperti diketahui, sejauh ini finishing masih menjadi kendala besar. Tujuh laga awal Persik ke diri, baru mencetak tiga gol. Striker asing mereka, Joe Anderson de Yesus, bahkan masih mandul. Saya yakin bisa kembalikan tim ini ke peak performance-nya. Laga selanjutnya, Persik ke diri akan menghadapi PSM Makassar, Jumat pekan ini. Macan putih yakin akan meraih tiga poin pertamanya. Terima kasih telah menonton!